Yang menarik dari Syah Yusuf Makassari ini adalah selain menjadi seorang pendakwah tarekat, beliau ini juga seorang pejuang. Kalau kita belajar aliran Tasof yang lain, tarekat-tarekat yang lain, bisa menjadikan manusia utuh kembali setelah diseret oleh peradaban modern yang cenderung menjadikan kehidupan ini atomistik dan manusia terpisah dari alam semesta. Syah Yusuf Makassari ini adalah salah seorang ulama terbesar di dalam sejarah Islam di Nusantara. Beliau hidup di sekitar abad 17, mengembara ke Makkah, bahkan ke bagian-bagian timur tengah, pada waktu itu antara lain dikisahkan bahwa beliau juga pernah bertemu Habibullah Haddad di Hadramaut. Kemudian sepulangnya dari situ, beliau ke Banten, Syah Yusuf ini kelahiran Makassar, seorang Makassar dari kerabat kerajaan di Makassar yang masih punya pertalian juga dengan kerajaan di Banten, di bawah pemerintahan Sultan Ageng Dertayasa. Syah Yusuf ini seorang tokoh dari sebuah tarekat yang disebut sebagai Kaluatiyah dan beliau memang berdakwah atau mendakwahkan Tarekat Kaluatiyah dan beliau sendiri belajar dari tokoh Kaluatiyah dan mendapatkan gelaran Tajul Kaluati dari gurunya. Inilah satu tarekat yang dalam hal dasar pemikirannya banyak mengambil dari Wahdatul Wujud Ibn Arabi yang oleh Syah Yusuf diungkapkan dengan bahasa yang lebih bisa diterima oleh masyarakat tasawuf pada umumnya, khususnya Ahlusun Nahul Jamaah. juga Syah Yusuf ini seorang yang mengikuti kalam asyari, akidahnya akidah asyari, tapi orang tidak bisa gagal dalam melihat pengaruh unsur Wahdatul Wujud Ibn Arabi di dalam pemikirannya, karena memang juga Tarekat Kaluati sendiri pada intinya juga dalam hal pemikiran sangat dimengaruhi oleh pemikiran Ibn Arabi. Nah, yang menarik dari Syah Yusuf Makasari ini adalah selain beliau merupakan pendakwah Tarekat Kaluatiyah, beliau ini juga sebetulnya berbaikat dengan beberapa Tarekat lain, termasuk Naks Bandiyah, kemudian Tarekat Ba'alawiyah, dan beberapa Tarekat lain. Nah, tapi selain menjadi seorang pendakwah Tarekat, beliau ini juga seorang pejuang. Beliau menjadi menantu Sultan Ageng Tertayasa, dan kemudian ketika anak Sultan Ageng Tertayasa yang menjadi panglima perang melawan Belanda pada waktu itu terbunuh, tampuk kepanglimaan ini diambil alih oleh Syah Yusuf. Sampai suatu saat Syah Yusuf tertangkap dan karena pengaruhnya yang begitu besar kepada masyarakat muslim di Indonesia, khususnya dalam pemberontakannya terhadap penjajahan Belanda, Syah Yusuf ini dibuang ke Sri Lanka, ke Ceylon. Nah, ternyata Ceylon ini merupakan tempat persinggahan jamaah haji sebelum mereka sampai ke Jazirah Arab pada masa itu. Dan para jamaah haji ini menyempatkan diri untuk bertemu dengan Syah Yusuf. Akhirnya, keinginan Belanda untuk memutuskan pengaruh Syah Yusuf ini tidak tercapai. Ternyata lewat perjalanan haji terjadi interaksi dengan muslim Indonesia dan pengaruh Syah Yusuf ini terus berlangsung. Karena itu, Belanda memutuskan untuk membuang Syah Yusuf ke Afrika Selatan di kota Cape Town sampai Syah Yusuf itu meninggal. Tapi bahkan di Afrika Selatan, Syah Yusuf ini menjadi seorang tokoh yang berpengaruh di sana, ya. Dan sampai sekarang, tidak sedikit orang Afrika Selatan itu yang merupakan keturunan dari Syah Yusuf Makassari dan di Cape Town di Afrika Selatan, Syah Yusuf juga dihormati sebagai ulama, seorang ahli sufi, dan seorang pejuang. Inilah beberapa di antara keutamaan dari Syah Yusuf Makassari. Seperti saya singgung tadi, memang tarekat khalwatiyah ini punya cara-cara bersuluk sendiri, ya. Ada wirit-wirit yang dibaca secara khusus, ada juga makomat, ahwal, ya. Seperti yang diajarkan pada aliran-aliran tesawuf yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam hal suluk, sebetulnya, tarekat khalwatiyah ini mengikuti jalan yang diikuti oleh tarekat-tarekat yang lain dengan tentu kebiasaan, tradisi, tertentu yang mungkin sedikit banyak membedakannya dari tarekat lain, ya. Nah, di luar itu, ajaran Ibn Arabi yang mewarnai dasar-dasar pemikiran tarekat khalwatiyah ini diungkapkan oleh Syah Yusuf dengan suatu cara yang bisa diterima karena dirujukkan kepada gagasan Al-Quran tentang ihatoh, ya, atau sifat meliputi, ya, dan ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluk manusia. Jadi, bahwa Allah itu menampung semuanya, termasuk manusia itu tertampung di dalam Allah SWT, manusia itu selalu bersama berada manusia, ya, tapi pada saat yang sama dicoba di tegaskan bahwa hal ini tidak berarti percaya pada satu keyakinan akan tanah sukh atau reinkarnasi, ya, jadi, itulah mungkin suatu cara yang diambil Syah Yusuf untuk menjelaskan tentang makna tanzih, bahwa Allah SWT itu bersifat transcendent, tidak sama dengan makhluknya, tapi pada saat yang sama dia punya sifat tajbih, yaitu kebersamaan dan peliputannya atas semua makhluk manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Untuk mempelajari karya Syah Yusuf, tentu kita harus punya bekal tentang beberapa latar belakang ajaran Syah Yusuf. Tentu saja seperti saya katakan sampai batas tertentu, kita harus punya wawasan yang cukup tentang pemikiran Wahdatul Wujud atau Tawahid Bujudi Ibn Arabi. Meskipun itu juga diungkapkan kembali oleh Syah Yusuf di dalam beberapa karyanya. Antara lain misalnya Ibu Profesor Nabila Lubis pernah menulis buku tentang pemikiran Wahdatul Wujudnya Syah Yusuf. Kalau tidak salah buku itu diterbitkan oleh Benerbit Mizan. Tentu juga kita harus punya sedikit wawasan atau wawasan sesukupnya tentang akidah asyariah terkait dengan kalam yang membahas tentang takdir dan ikhtiar manusia. Dimana posisi karsa bebas manusia. Karena itu merupakan juga salah satu fokus ajarannya Syah Yusuf. Diperlukan juga sampai batas tertentu memang pengetahuan tasawuf yang terkait dengan suluk baik itu mujahadah maupun rialtoh khususnya terkait dengan perjalanan menempuh berbagai makomat atau stasiun-stasiun dan juga pencapaian hal atau kondisi spiritual yang dicapai lewat menempuh makomat di dalam tasawuf itu. Ajaran seperti wahdatul wujud misalnya itu sangat penting untuk membantu manusia modern yang selama ini worldview-nya pandangan dunianya itu terpecah-pecah ya menganggap manusia itu sebagai makhluk yang self-sufficient mandiri dominan menguasai alam ya akibatnya manusia itu menjadi tidak utuh kalau di dalam wahdatul wujud manusia itu merupakan bagian alam dan alam itu adalah cerminan manusia manusia baru utuh kalau membuka dirinya sebagai bagian dari alam semesta kemudian bersahabat dengan alam semesta ya mentep kesadaran-kesadaran yang biasa disebut sebagai kesadaran kosmik kesadaran alam dari alam semesta ya yang dengan itu bukan saja kesadaran manusia menjadi utuh setelah menyatu dengan alam dan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya yang semuanya merupakan tajali atau pengejauan tahan atau manifestasi dari Allah SWT ya kesadarannya menjadi utuh ya kemudian psikologinya juga menjadi utuh tidak terpecah-pecah sehingga dalam hal ilmu pengetahuan manusia lebih maju dalam hal kesehatan mental ya manusia yang menyatu dengan alam itu menjadi manusia yang lebih memiliki kemungkinan untuk hidup sejahtera secara psikologis karena persahabatannya dengan alam itu ya sedangkan dalam hal zuhud atau dalam hal suluk itu juga adalah bagian dari ajaran tasawuf yang bisa menjadikan manusia ini mampu mengendalikan hawa nafsunya ya memberikan ruang lebih besar dan memperkuat ruhaninya dan dengan itu dia akan bisa lebih dekat kepada Allah sebagai sumber segala sesuatu tempat kita kembali ya dan yang maha kuasa pada saat yang sama juga maha walas asih sehingga dengan ini diharapkan sama seperti kalau kita belajar aliran tasawuf yang lain tarekat-tarekat yang lain bisa menjadikan manusia utuh kembali setelah diseret oleh peradaban modern yang cenderung menjadikan kehidupan ini atomistik dan manusia terpisah dari alam semesta selebihnya